Assalamu'alaikum Mbak Fri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah ada pertanyaan Mas Panjang dari Bamesa BMI TV berkata dengan konten yang kita ubah? Ada sebuah pertanyaan Mbak Tapi agak panjang Mbak ini Mbak Gini Mbak dari berbagai Masalah atau penyakit yang Mbak beri tangani selama ini Penyakit apa Mbak yang paling berat Dan bagaimana solusi penyelesaiannya Mbak Atau pengobatannya Oke Kalau peminta dari berbagai kasus yang saya tanggungi Berkata dengan sakit medis atau non-medis Ternyata itu Penyakit non-medis itu seringkali menyebabkan kematian Dan itu perlu ditangani dengan segitu Jadi berbagai kasus yang saya tangani dalam setiap hari Baik itu Kena santet Kena melet Kena gengam Kena fitnah Tunggal Sengkola Itu karma Sengkola Jadi karma Sengkola itu berkelihatan dengan Apa namanya Kayak misalkan Bapak itu sering Keputukun Mungkuhan Bapak itu Itu sering Apa itu Memfitnah orang Maka anaknya akan dipitnah Bapak itu Itu nakal Mungkuhan Ayo nakal Itu karma Ditis Jadi berbagai hal yang Pernah katakan Penyakit yang sangat Beda Penyakitnya Penyakitnya Penyakit 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 Pesukian Teologi, Pesukian Teologi, Pesukian Ingepet, dan lain-lain, termasuk Pesukian Jumbal Perkepulang. Di Wong Seti Mondul Puto, tetap oleh karena ada perjadian dengan makhluk ahlus, rajanya makhluk ahlus, itu ada kemungkinan meminta Jumbal. Menekan itu, kita harus berhati-hati dalam perhubungan dengan orang sendiri. Kita mempunyai 200 quid, berdempok, kabut, sanggali, nekak di tangan dengan saudara, akan membuat pecah keadaan. Ada lagi, Pak Panjang, Pak Panjang. Cara penanganannya, Pak? Kalau misalkan kena tumbal? Buat, terus meminta bantuan Wong Pintar, Wong Pintar Tenanan. Kalau minta Pak Panjang Tenanan, kesaur kemisahan. Jadi ada kemungkinan yang menolong orang yang kena tumbal juga akan jadikan tumbal. Jadikan tumbal oleh yang bunah-bunah. Karena setiap orang yang mempunyai pesukian itu pasti punya dukun, sakti, ampuh, dan bisa menghubungkan antara raja pesukian atau ratu pesukian dengan pemangku tumbal. Sehingga bisa mendata siapa-siapa yang akan dijadikan tumbal. Dan kebanyakan itu tidak jauh dari rumah orang yang mempunyai tumbal. Dan ada kemungkinan yang dijadikan tumbal itu adalah keluarga, tetangga, tetangga, atau orang yang mempunyai hubungan ikatan emosional dan pekerjaan. Ini saya sebutkan berdasarkan pengalaman saya dalam menarik kasus-kasus. Siapapun pasien saya yang ada idikasi digenai tumbal oleh orang yang mempunyai tumbal. Maka cara yang perlu kita lakukan tadi. Meminta berdua orang yang ahli, wong pinter, sing tenangan, mengerteni berbekat masalah buda dan mempunyai lobby yang kuat. Dengan dunia geet yang berkaitan dengan hal-hal yang metafisik di luar kemampuan. Sebagai orang yang terindikasi digenai tumbal oleh orang yang mempunyai pesudian, maka berbagai hal selain minta bantuan orang pinter adalah ibadah yang penting tekun. Tekun benar puasa, boleh puasa Tenang Kemir, boleh puasa Nabi Dawud, boleh puasa Weton, boleh lelekan, boleh diaduh di makam-makam Aulia. Di samping itu banyak-banyak sedekah, memperbanyak selawat, pikir, tidak boleh putus. Dan selamatan, pemisah. Selamatan itu penting. Selamatannya di mana? Boleh di rumah, di musjolah, di musjid, atau silahkan ke pos komplain. Ini bukan? Ini bukan yang menunjukkan, pemisah tadi sudah saya kasih tambahan ikan papat. Ini bukan orang yang menangkapnya, tidak menangkapnya. Mudah-mudahan dapat ternyata. Apa yang saya ingin ingin? Sama. Sama. Apa yang saya ingin? Sama-sama. Sama-sama. Ini langit pemisah, ya. Ya. Mohon maaf, ini situasi mancing. Ini saya yang sudah saya pikirkan dan saya akan tidak ditambahnya. Yang tidak ditambahnya, tidak? Oke? Ya. Alfa TK. disamping itu ketika malam hari, ngerangi biasanya bengi misalnya, betul-betul kuat kalau malam hari. Jangan sampai putus nuduh. Kemudian yang dibaca apa saja, dicamping dikir semampunya, sekuatnya apa yang dibisa itu dibaca, selawatan istifat baca, jamu sekali mau suatu dibaca, sebanyak mungkin. Kalau setelah sholat berhajur, ini penting. Kalau misalkan kita ada kemauan, maka tubal jenis apapun wajib disalamat secara mandi. Ini senjata apa yang perlu kita gunakan. Nekrimokris L, tombak Allah. Pasti harus digunakan sebagai analikan setiap saat, setiap waktu. Senjata yang paling hebat yang perlu kita gunakan, kita amalkan setiap saat, adalah niat engsun. Membaca niat engsun. Mengembalikan tubal. Dugun ni mati kabeh. Si ngongkon mati kabeh. Jadi, Pertumbak itu pasti punya Dugun. Penghubung atau juru kunci antara raja atau ratu goib dengan pemilik tumbak. Kita kembalikan ke asalnya. Nanti insya Allah, tumbak-tumbak itu akan menghantap Dugunnya sama yang pemilik tumbak. Yang perlu kita baca apa. Terutama, Mu'amwe Zaha'i. Ayat kursi. Yang terakhir. Baca. Alam Taro. Ketika. Alam Taro. 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 menghancurkan Tunggal dengan berbagai medianya, dugunya sama pemangku Tunggal. Gantem kalau bisnyalah, rupo ini waktu siapa ngerokok sijil dan ngerokok jahat. Efeknya bagaimana akan terjadi kehancuran bagi pemangku Tunggal dalam tempoh yang sesingat-singat. Yang penting wajib kita lawan dalam kehidupan seharian. Jangan nyerah dan istiar meminta bantuan beberapa hal, lima ulama minimal tujuh orang. Insya Allah makna pertumbalan akan gagal. Artinya siapapun yang bercakap sebagai calon Tunggal akan gagal, tiba-tiba akan beralih kepada pemangku Tunggal dan atau keluarganya. Ini seringkali saya lakukan dalam menangani kasus-kasus yang berdekatan dengan pertumbalan. Pemisah gunakan sebaik mungkin berbagai hal yang sudah saya sampaikan kepada pemisah. Agar dapat digunakan untuk membantu diri sendiri, bukan? Keluarga terdekat dan ada siapapun yang ada indikasi dikenai tubal oleh pemangku Tunggal. Pemangku Tunggal, tempat luar dan muda yang saya sampaikan. Ada guna dan lain-lain. Dan bagi siapapun yang bertanya lebih mendalam, berkaitan dengan kasus pertumbalan. Silahkan di BMI TV. Insya Allah kalau saya bisa membantu, akan saya bantu semampu saya dengan bidang keilman yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.